Intro Shalom Jemaat Tuhan Selamat pagi Tuhan menyertai kita semua Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan Karena kita selalu belajar menempuh jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Jalan-jalan yang berliku-liku Jalan-jalan yang bergelombang Biar kita luruskan Bagaimana caranya dengan kita belajar Mengakui Tuhan dalam segala aspek hidup kita Maka dia akan meluruskan jalan-jalan hidup kita Kita belajar tentang kesucian jemaat atau gereja lokal Dan saya mau katakan bahwa Kesucian kekudusan di gereja lokal, di hidup kita Ketika kita masuk ke sebuah prinsip tentang disiplin Sebuah kehidupan yang disiplin Allah itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih Tetapi dia tetap memiliki disiplin Saya belajar bahwa seorang anak yang dibesarkan Dengan cara dimanja, dengan cara cuma dikasihi, tidak ada disiplin Maka anak itu akan jadi anak manja Anak yang berjalan dengan suka-sukanya Atau sebaliknya kalau cuma disiplin, tidak ada kasih Anak itu bisa jadi anak yang terluka Kalau tidak ada disiplin, tidak ada kasih Anak itu akan jadi anak sembarangan, kata Alkitab Tetapi gereja perlu menerapkan yang namanya Kasih dan disiplin Dan kalau kita mainkan dua elemen ini Anak-anak kita akan menjadi anak-anak ilahi Karena itu Tuhan memperlakukan kita sebagai seorang anak Dan di dalam gereja, di dalam kerajaannya Dia menggunakan yang namanya disiplin Ada konsekuensi akibat kesalahan dan dosa Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya Tetapi dia tidak tolelir kehidupan yang berdosa Kehidupan yang tidak benar Kehidupan yang tidak kudus Karena itu, kalau kita kembali membaca Di dalam 2 Korintus pasal 6 Ayat 15 sampai 18 Dan pasal 7 ayat 1 Di sini dikatakan Apa hubungan baik Allah dengan berhala Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka Dan pisahkanlah dirimu dari mereka Firman Tuhan Dan jangan menjama apa yang najis Maka aku akan menerima kamu Dan aku akan menjadi bapakmu Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki Dan anakku perempuan Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa Dalam pasal 7 ayat 1 Saudara-saudara yang kekasih Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Janji di mana Allah sebagai bapak kita Kita sebagai anaknya Dan hubungan itu perlu Menyucikan diri kita Dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dengan demikian Menyempurnakan kekudusan kita Dalam takut akan Tuhan Jadi Untuk menyempurnakan kita Dalam kekudusan Kita perlu hidup dalam takut akan Tuhan Karena itu Gereja Perlu ditempatkan Dan ini harapan Tuhan Dalam Ephesus 5.27 Supaya dengan demikian iya Tuhan menempatkan jemaat di hadapan dirinya Dengan cemerlang tanpa cacat Tanpa kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat kudus Dan tidak bercelak Jadi kesucian dalam rumah Tuhan Kekudusan dalam hidup kita Tidak akan pernah tercapai Tanpa teguran dan prinsip disiplin Jadi Teguran Disiplin Itu perlu dibangun dalam kehidupan gereja lokal Kalau saudara gak mau ditegur Gak mau didisiplin Dan susah saudaku untuk kita mencapai Kesempurnan kekudusan Dalam takut akan Tuhan Jadi jemaat di hadapan Tuhan Tidak boleh ada cacat Bekas luka Ataupun kerut Proses penuaan Gereja atau jemaat yang mau dibangun Harus pulih Sembuh Siap diperbaharui Sampai pada tingkat yang Kristus mau Dengan ukuran dan standar Tuhan Karena itu Pagi ini Kita perlu belajar Belajar apa? Belajar tentang disiplin Tentang teguran Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 Dia berkata Bahwa disiplin Teguran itu Menyatakan yang salah Dalam kasih dan Kebenaran Kalau ada saudaramu Jatuh katanya Kita yang rohani Perlu datang kepada dia Menasehati dia Sambil berjaga-jaga Supaya kita jangan ikut terjatuh Jadi Di dalam disiplin gereja Untuk mencapai kekudusan Kita perlu Definisi daripada disiplin Menyatakan yang salah Persoalannya Kalau ada yang salah Kita diemin Bahkan kita gosipin Kita tidak tegur Tapi kita cuma omong-omongin Tidak ada Dan itu tidak akan pernah tercapai Kekudusan Makanya saudara harus jadi orang Jadi anak-anak Tuhan Yang punya kerelaan Ketika salah Kita mempraktekan Prinsip yang namanya Teguran Persoalannya banyak Kita saudara kusungkan Atau kita sendiri yang ditegur Tidak mau ditegur Kita tersinggung Kalau ditegur Kita merasa gak dikasihi Padahal Kasih itu adalah Disiplin Dia bukan hanya kasihan Tapi dia perlu Ada didikan Ada disiplin Di kitab Amsal Bahwa kita perlu Mendidik anak Supaya dia kudus Bersih Kita tidak boleh Katanya menahan rotan Artinya ada disiplin Nah persoalannya Gereja kita Orang Kristen Tidak biasa ditegur Kita cuma suka dipuji Diangkat-angkat Orang Batak bilang Diumbang Kita naik ke atas Tapi kita lebih dalam Jatuhnya Jadi ini sebuah sikap Bahwa definisi daripada disiplin Itu ada Menyatakan yang salah Menegur Di dalam kasih dan kebenaran Yang berikutnya Arti disiplin adalah Kita memberikan nasihat Dan ajaran Kebenaran firman Tuhan Yang didasari Oleh sikap hati yang Sabar Jadi Saudara yang misalnya Salah Saudara harus punya sikap Mau ditegur Mau dinyatakan Jadi bukan disembunyikan Dosanya Bukan dibiar-biarin Tapi dinyatakan Ketika Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Tidak serta-merta Tuhan mendatangi mereka Kapan waktunya Ketika hari sejuk Katanya Tuhan datang kepada mereka Dan Adam dan Hawa Sudah dalam ketakutan Mereka menyadari Kesalahan mereka Mereka lari dan sembunyi Kita seringkali Dalam Menghadapi Kalau kita salah Kita lari Sembunyi Kayak Adam dan Hawa Taukah Tuhan mengasihi saudara Tuhan menerima Saudara apa adanya Karena kita tetap diterima Walaupun kita salah Tuhan tetap menerima kita Apa buktinya Buktinya Ketika harinya tepat Tuhan datang Di hari yang sejuk Dia datang Dia berkata Adam Adam Dimanakah Engkau Mereka sedang bersembunyi Buktinya Tuhan mengasihi adalah Tuhan datang Tuhan tidak membiarkan Seringkali kita membiarkan dosa Kita tidak mau Kita lari Bersembunyi Meninggalkan komunitas Kita tidak mau mengakui Sama seperti Adam Tuhan tidak mengakui Tuhan tegur mereka Tuhan datang Itu bukti Tuhan mengasihi Jadi Kita tidak boleh Di dalam gereja Membiarkan dosa Membiarkan kesalahan Tapi kita harus bangun Kebenarannya bahwa Kita biasa Kita semua orang berdosa Kita bisa salah Tapi kita mau belajar Bagaimana kita menyempurnakan Kekudusan Kesucian kita Dengan takut akan Tuhan Dengan mempraktekan Prinsip Alkitab Kita menyatakan yang salah Seperti Tuhan Tuhan nyatakan Kita lihat memang Sikap Adam dan Hawa Lari Bahkan saling menyalahkan Jadi Disiplin artinya Kita memberi nasihat Dan ajaran Kebenaran firman Tuhan Yang perlu didasari Dengan hati yang Sabar Jadi ini Sangat penting sekali Karena kalau tidak ada Disiplin Kalau tidak ada yang namanya Teguran Di dalam rumah kita saja Rumah kita bisa Hancur-hancuran Bisa kacau Gereja bisa hancur Bisa kacau Tidak ada bedanya dengan dunia ini Kalau situasinya Kita Tidak menerapkan Prinsip disiplin Jadi Disiplin itu akan Membuat kita Membawa kita Pada kesucian Dan kekudusan Makanya Dimana tempat Sudah dilihat Ada yang namanya Disiplin Itu melatih kita Untuk hidup kita Karakter kita berubah Jadi benar Kita harus punya Etitude yang benar Itu perlu latihan Tidak gampang Sudara Makanya orang-orang Yang pernah hidup di asrama Hidupnya di disiplin Bangunnya Makannya Itu membuat ratur Dan membuat Secara jasmani Dulu saya masuk Sekolah kitab Ingat saya dalam Sakit mah yang parah Tapi karena disitu Ada disiplin Bangun Makan Pas waktu Tidur Pas waktu Puasanya tepat Justru penyakit saya Sembuh Justru banyak orang yang Sakit-sakitan di luar sana Ketika masuk Sebuah pola hidup Yang teratur Disiplin itu adalah Bicara tentang Keteraturan Dan Allah Membawa disiplinnya Prinsipnya itu Membawa secara Spirit Mental Jiwa Pikiran kita Tubuh kita Bisa jadi sehat Menjadi kuat Menjadi baik Karena itu Tidak ada jalan lain Untuk kesucian Terjadinya Kekudusan Di dalam gereja Perlu ada yang namanya Disiplin Di dalam hidup berjemaat Hidup gereja Makanya kita diatur Belajar Kita diajari Bagaimana memberi keuangan Keuangan kita Benar kudus Kita disuruh Latih bayar Perpuluhan Bukan hanya masalah Seper sepuluh Sebenarnya Semua uang milik Tuhan Itu tapi melatih Untuk kita dalam soal keuangan Menjadi benar Menjadi suci Menjadi kudus Kita diajar Untuk memberi Persembahan Itu latihan Disiplin-disiplin Yang menolong kita Kita disuruh berdoa Berpuasa Dan macam-macam Tidak ada jalan lain Untuk kita sampai pada kesucian Kalau kita tidak praktekan Yang namanya Disiplin gereja Kita akan mulai belajar Topik yang hari ini Minggu ini Tentang disiplin Gereja Untuk mencapai kekudusan Kiranya kita akan belajar Hari-hari ke depan Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami percaya Apapun sekeras Apapun disiplinmu Tujuannya cuma satu Supaya hidup kami Semakin kudus Semakin suci Engkau tidak membiarkan Orang begitu saja Engkau mendidik Ketika engkau mendidik Adam dan Hawa Tujuannya Supaya mereka kembali Kepada jalanmu Ketika engkau Mendisiplin hidup kami Ketika engkau menerapkan Prinsip ini Tujuannya cuma satu Karena engkau sayang Kepada kami Supaya kami mengalami Kehidupan yang kudus Benar di hadapanmu Terima kasih Berkati semua anak-anakmu Yang lemah Yang sakit hari ini Tuhan Jamah Tuhan pulihkan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sub indo by broth3rmax